Ini kisahku, aku hanyalah seorang gadis pintar yang suka membaca, aku tidak begitu terkenal di kalangan sekolah, bahkan teman-temanku sendiri, jangan pernah salah paham akan kepintaranku. Aku tetaplah dicap sebagai gadis biasa. Ini adalah kisah tentang perubahan diriku, aku ingin merubah sikapku, aku ingin lebih berbaur dengan banyak orang, ingin lebih berani bersuara dan berdiri di depan halayak ramai. Kisahku berawal dari perisakan yang aku alami. Sip, ada sui colun tuh. Kali-kali ya? Woi colun! Sini tuh! Jelek, lagu lagi. Sulun, baca buku lagi. Bah! Sama-sama. He, kalian ngapain? Dia culun. Kalian bilang dia culun? Mata Allah bener gak? Masih unding dia culun 6-7 pada lo berdua culun aku. Harusnya kalian lebih dewasa. Santai dong! Santai dong! Aku nyawa aksi! Akhirnya aku datang ke guru BK untuk konsultasi tentang masalahku. Ada apa putri? Akhir-akhir ini kamu terlihat murung? Apalagi ada masalah? Dia sangat membantuku. Dia memberiku banyak motivasi dan dorongan untuk menguatkan mentalku. Dia juga memberiku banyak solusi untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antara aku dan temanku. Ini adalah hari di mana aku akan berkumpul dengan sahabatku. Mereka adalah kedua sahabatku. Hana dan Keisha. Hanya mereka yang aku miliki. Aku sungguh bersyukur dapat memiliki kedua sahabat seperti mereka. Mereka adalah orang yang selalu ada untukku dan menerima diriku apa adanya. Kamu beneran gak apa-apa? Iya, aku baik-baik aja. Kamu pasti bisa. Aku yakin kamu bisa jadi lebih baik lagi. Setelah dorongan dari banyak orang yang membuatku semakin percaya diri, akhirnya aku memutuskan untuk berubah. Aku sangat menyukai buku. Maka dari itu perubahan awalku juga berasal dari buku. Pas kali, saat itu juga ada event lomba yang bisa ku jadikan sebagai tahap awal dari perubahanku. Lomba yang dihadapkan diantara lainnya, kuisi, storytelling, pidato, dan poster. Semoga diantara kalian ada yang berminat untuk mengikutinya. Sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengikuti lomba pidato. Lomba yang sama sekali aku tak berbakat di dalamnya. Oh, bukannya tak berbakat. Aku hanya belum mencobanya. Maka dari itu aku terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Aku ingin ini menjadi pengalaman yang membagakan. Tak disangka, aku mendapatkan juara dua dalam lomba pidato. Masih tak percaya mengingat diriku yang dulu begitu pendiam dan tertutup. Benar-benar pengalaman pertama yang sangat membanggakan. Sekarang, aku sudah menjadi orang yang lebih percaya diri. Aku terus mengembangkan kemampuanku dengan cara mengikuti lomba di dalam maupun di luar sekolah. Pimpin, kayaknya kita harus minta maaf, Mas. Iya, kayaknya kita udah kelaluan banget. Nah, udah yuk. Ayo. Assalamualaikum, Putri. Oh, Kalian. Ada perlu apa? Ya, kita mau minta maaf. Soal yang tadi. Gak apa-apa kau udah aku maafin. Beneran. Iya. Masa sih? Maaf dong, beneran ya. Apa-bener? Ya, begitulah akhirnya. Mereka menyadari bahwa jangan pernah meremehkan orang lain akan hal apapun itu. Karena bisa jadi dibalik kelemahan atau kekurangan seseorang, dia memiliki suatu kemampuan yang hebat. Yang apabila dikembangkan, itu bisa menjadi bakat yang sangat luar biasa. Dihina, jangan tumbang. Dipuji, jangan melayang. Perbaiki diri agar berkembang walaupun cobaan datang menghadang. Terima kasih. Terima kasih.